Intro Halo teman-teman, kembali lagi di ODL Channel Di video kali ini masih seputaran tentang Microsoft Word Yaitu cara menggambungkan banyak file Word menjadi satu file Di sini saya sudah memiliki beberapa file yang akan digabungkan menjadi satu file Terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 Jadi saya akan menggambungkan file ini, di mana file ini adalah file skripsi yang telah saya buat Untuk kasus tertentu, teman-teman bisa saja perlu menggambungkan dua file Word menjadi satu atau beberapa file Hal ini biasanya terjadi ketika teman-teman sedang membuat tugas akhir, tugas kuliah, tugas sekolah, pekerjaan kantor, atau pekerjaan yang menggunakan bagian bab di tiap penulisannya Apabila ingin menggambungkan beberapa file menjadi satu file Word, siapa saja bisa mencobanya Dengan cara copy paste dari masing-masing file Menggambungkan file Word satu persatu dengan cara copy dan paste akan sangat merepotkan dan bisa memakan waktu lama Hanya saja cara tersebut bisa menjadi kurang praktis dan tidak jarang akan bermasalah dengan format tulisan yang sudah ditata Tahukah teman-teman, ada cara mudah yang bisa membantu menggambungkan beberapa dukungan menjadi satu Di sini saya akan memberikan dua cara untuk menggambungkan beberapa file menjadi satu Yang pertama, cara menggambungkan file Word dengan Word Yang pertama, buka dokumen pertama atau dokumen tujuan tempat akan digabungkan semua dokumen Saya buka bab satu Lalu tentukan di mana teman-teman ingin meletakkan sisipan dokumen Lalu posisikan cursor di sana Jika penggambungan dokumen Word ingin ditempatkan di halaman baru Klik Pack Break pada menu Insert Seperti ini Selanjutnya, kita masih berada di menu Insert Teman-teman klik tanda drop down yang berbentuk segitiga kecil Di sebelah tombol Object Nanti akan muncul dua pilihan Teman-teman tinggal memilih Test Form File untuk menyiapkan dokumen Word dari file lain Kemudian teman-teman cari file yang ingin digabungkan ke file pertama Ini saya mau gabungkan bab dua, lalu kita klik Insert Oke, bisa dilihat file dokumen ke-2 sudah digabungkan ke file dokumen pertama Untuk teman-teman menggambungkan file yang lain Teman-teman hanya perlu mengulangi langkah-langkah seperti tadi Untuk bab tiga sama dengan penggambungan bab dua Dan bab seterusnya itu Untuk caranya sama Dengan penggambungan bab dua Dengan cara penggambungan bab tiga Itu semuanya sama Jadi teman-teman tinggal langsung saja Lakukan atau praktekan untuk penggambungan banyak file Dijadikan satu file Word Di sini saya sudah menggambungkan Dalam satu file ada lima bab Bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat, sampai bab lima Setelah semua file dokumen digabungkan di satu file baru Selanjutnya kita akan menyimpannya Untuk menyimpan, klik File Lalu pilih Save As untuk menyimpan dokumen di folder Lalu kita beri nama Foldernya Setelah kita beri nama folder Kita klik OK File-nya langsung tersebut Itulah cara pertama untuk menggambungkan file Word Untuk cara kedua Menggambungkan kumpulan file Word menjadi satu Perbedaan cara pertama dan kedua adalah Di cara kedua kita mulai dari lembar ke dokumen baru di Word Di sini saya sudah membuka lembar kerja baru Selanjutnya kita mengatur untuk margin kanan kiri Untuk ukuran marginnya Saya gunakan di sini 4433 Selanjutnya teman-teman klik menu Insert Lalu klik tanda yang berbentuk segitiga kecil di sebelah tombol object Akan muncul dua pilihan Teman-teman pilih text from file Selanjutnya teman-teman pilih file dokumen yang akan disatukan sambil menekan shift jika posisi file berurutan Atau kalian bisa blok file-file apa saja yang ingin kalian gabungkan Setelah itu kalian klik Insert Maka secara otomatis dokumen akan disisipkan di lembar kerja Sesuai urutan saat memilih Yang pertama dipilih akan berada di paling atas Jika teman-teman mendapatkan tampilan dokumen saat telah digabungkan menjadi berubah Silahkan rapikan Dokumen kalian Apabila sudah dirapikan Tinggal teman-teman saja menyimpan dokumennya Dengan cara ketik menu file lalu save as Lalu beri nama filenya Lalu ok Oke untuk cara yang kedua sudah selesai Itulah cara menggabungkan file war menggunakan dua cara Tinggal dipilih yang paling memudahkan pekerjaan teman-teman sekaligus dapat memangkas waktu pekerjaannya Selamat mencoba Semoga tutorial ini bisa membantu Terima kasih sudah menonton sampai habis Kalau teman-teman punya pertanyaan, tanggapan atau hal lainnya silahkan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah Like video ini apabila kalian suka Sampai jumpa di video saya selanjutnya